Gak cuman Hugh Mingson, pemain akademi dari Korea Selatan ini juga bakalan jadi pemain penting di Tottenham. Tanpa terasa, liga saat ini udah memasuki pekan ke-13. Dimana Jong Indo masih terus berusaha untuk masuk ke-4 besar. Sementara lawan kita kali ini anehnya Spurs hanya berada di peringkat 15 nih guys. Yang mana masih berusaha menghindari zona degradasi. Kalau kita bandingin secara peringkat sih harusnya Jong Indo bisa menang lawan Tottenham di pertandingan ini. Tapi masalahnya pertandingan digelar di kandang mereka. Dan disana mereka juga punya pemain kesayangan Sintaeung di timnas Korea Selatan, Yanis Son. Tapi kalau kita lihat secara line up, kayaknya gak aneh nih kenapa Tottenham saat ini berada di peringkat 15. Kalian lihat sendiri aja line upnya, gak terlalu mewah dan ada beberapa nama yang bahkan gue gak tau. Dan pemain akademi dari Korea Selatan yang tadi gue maksud adalah keeper mereka Chang tuh guys. Yang mana itu merupakan mantan pemain akademi kita yang dibeli oleh Tottenham di awal musim kemarin. Tuh coba kalian bayangin, keeper akademi kita aja saat ini udah bisa jadi keeper utama di Tottenham dengan nomor punggung 1. Jadi ya bisa dibilang squad mereka lumayan memprihatinkan juga nih. Sementara itu di sisi lain, Sintaeung gak mau tau dengan tetap menurunkan squad terbaik yang dia punya di pertandingan ini. Tentunya termasuk Jairo Ridwalt yang udah sembuh dari cedera. Pertandingan pun dimulai dan benar aja. Gak butuh waktu lama bagi para pemain Jong Indo untuk dapat mencetak gol pertama di pertandingan ini. Tepatnya melalui tendangan 3 poin yang dilakukan oleh Kapten kita Tiani Raiders dari luar kotak penalti. Jong Indo pun mampu mengungguli sang tuan rumah dengan skor 1-0. Bahkan aksi Kapten kita Tiani Raiders gak sampe situ aja. Beberapa menit kemudian dengan skillnya ia mampu melewati Niklas Sule. Hingga akhirnya menusuk masuk ke dalam kotak penalti Tottenham. Dan memberikan umpan lambung matang kepada Memphis Depay. Yang langsung menyambutnya dengan overhead kick untuk mengandakan keunggulan Jong Indo menjadi 2-0. Nah gini dong, udah mulai biasa nih kayaknya Memphis Depay cetak gol di Premier League. Golnya pun gak kaleng-kaleng melakukan overhead kick lawan Tottenham Hotspur. Aksi Memphis Depay pun gak sampe situ aja. Di babak pertama ia bener-bener berdual dengan Niklas Sule. Bahkan setelah tadi Niklas Sule dirembo flick oleh Tiani Raiders. Sekarang hampir aja dikerjain lagi sama Memphis Depay. Untungnya Niklas Sule belajar dari kesalahan pertamanya di mana kali ini ia berhasil menghentikan Depay. Babak pertama pun pada akhirnya berakhir dengan skor 2-0 baik keunggulan Jong Indo. Tapi skor tersebut gak berlangsung lama. Karena di babak kedua tepatnya di menit 60, Kapten kita Tiani Raiders kembali mampu mencetak gol keduanya di pertandingan ini untuk memperlebar keunggulan Jong Indo menjadi 3-0 atas sang tuan rumah. Konte yang panik pun langsung melakukan pergantian pemain. Di mana ia menarik Christian Lora Tonda dan digantikan dengan Yuri Tillmans. Sementara Sinteyong memasukkan Louis Bryan, Pascal Strick dan juga Jester Terheide. Selain itu Son yang gak banyak berkutik di pertandingan ini juga ditarik keluar dan digantikan dengan Leroy Sane. Waduh kayaknya Hugh Mingson gak tega nih cetak gol ke lawan klubnya Sinteyong. Sementara Sinteyong pun melakukan pergantian kembali dengan memasukkan Tom Haye dan juga Kevin Dix. Dan pergantian terakhir yang dilakukan Tottenham barulah mereka memasukkan kapten mereka sesungguhnya yakni Harry Kane untuk menggantikan Tangu Indombele di menit 83. Waduh bisa-bisanya nih lawan Jong Indo baru masukin Kane di menit 83. Padahal seperti yang bisa kalian lihat, Kane cuma butuh waktu 4 menit aja. Di mana di menit 87 ia berhasil memecah kebuntuan bagi Tottenham untuk mencetak gol pertamanya di pertandingan ini serta memperkecil ketertinggalan Tottenham menjadi 3-1. Sayangnya di sisi lain Jong Indo juga gak ngendorin serangannya. Bahkan Osterwolde hampir aja menambah keunggulan Jong Indo. Andai aja mantan keeper akademi kita gak melakukan penyelamatan tuh guys. Tapi kalau ngomong-ngomong masalah super sub, ternyata gak cuma Harry Kane aja yang menjadi super sub di pertandingan ini. Tapi Kevin Dix juga yang baru aja dimasukkan berhasil menjadi super sub setelah mencetak gol melalui sundulannya di detik-detik akhir pertandingan. Pada akhirnya gol tersebut pun sekaligus untuk menutup pertandingan dengan skor 1-4 bagi kemenangan Jong Indo. Waduh, setelah kalah sama tim-tim Big Four sebelumnya kayak Chelsea dan Manchester United, kali ini lumayan juga nih guys kita bisa mengalahkan Tottenham Hotspur di kandang mereka sendiri. Ya, meskipun kayaknya di sisi lain performa mereka emang lagi kurang oke di musim ini. Bahkan sebelum kita kalahin aja berada di peringkat 15. Apa kabar setelah kalah nih? Jangan-jangan malah masuk zona dekredasi. By the way, kemenangan ini tentunya gak terlepas dari kontribusi luar biasa kapten kita di pertandingan ini yang terpilih menjadi man of the match, barulah disusul oleh Kevin Dix dan juga Kazan Wirio. Nah, secara peringkat, kalau Tottenham mungkin aja turun peringkat, di sisi lain kita malah berhasil naik 1 peringkat ke peringkat 6 atas kemenangan ini.